Yang lain lagi, jadi supaya komplit sebelumnya Saya benar-benar berjauhan, tapi mungkin semua pasti bertanya Ketika selalu kita bicaranya sama manusia, tapi kita belum tahu sebenarnya di hewannya tadi, di pinantangnya Melelawan atau pulang, itu sudah diperiksa atau belum ya? Saya sudah pernah bertanya, kok dari sekarang kok kita mencari virusnya melalui manusia Kenapa sih mau malu-malu gak langsung aja ngecek? Jadi saya pengen lihat pendekatan doang-dekatan di dalam konteks ini Saya berpaksa diri, saya memang mau menjawabkan bagaimana posisinya kemampuan Indonesia Jadi saya ingin berbahasa positif, saya ingin berbahasa positif Semua yang sudah tahu, karena ada perubahan iklim, values change, dan seterusnya Pasti akan mengganggu ekosistem Sehingga ekosistem itu berinteraksi Digoyang, akhirnya dia bergerak Bergerak, dampaknya kalau manusia terserang sesuatu, pasti dia akan membela diri Kalau tawar, dia mati Virus sama juga Tidak ada intensi negatif dari virus untuk membunuh manusia Tapi karena adanya interaksi, kalau kita jaga alam, alam akan jaga tiba Namanya hidup Kalau kita merusak alam, akhirnya juga akan kena Karena mereka juga akan bertanding supaya bisa hidup Dalam rangka mau hidup banyak yang mati Nah yang gak mati itu luar biasa Kalau kita lihat di sebelah sana, sebenarnya daerah ekspertnya sekarang kita bicaranya yang di bawah ini Tapi kedepannya, jangan pernah coba-coba menggunakan ini untuk bioterorisme Jangan pernah coba-coba itu Dan itu memungkinkan Hoax sudah muncul Tapi itu hoax Karena ahli forensik, mikrobiologi, molekuler, pasti bisa membuktikan apakah ini dibuka atau tidak Kan kita punya gene bank di dunia Kan kita bisa bandingkan Proses ekonominya berapa lama, ada yang bilang 8 tahun Kenapa yang bikin 8 tahun? Hanya dalam beberapa hari juga sudah bisa sebenarnya Kalau mau menanggukannya Jadi kita harus bisa screening perintah dengan benar Ini adalah publikasi teenager tahun 2004 Bisa lihat silahkan cari apa yang ada disitu dan yang tidak ada disitu SARS ada disitu Karena 2002, 2003 MERS-CoV ada disitu 2012 Ya kan? Apalagi novel coronavirus Maka peta ini akan bisa menjadi lebih komplit lagi kalau sekarang dibuat Mungkin 5 tahun lagi lebih banyak lagi Karena emerging infectious disease itu potensial untuk berpindah dari dawan ke manusia Yang bercepat suruh manusia Karena interaksi itu tadi yang tidak bisa di stop Perjalanan juga people mobility itu juga tidak bisa di stop kan Karena itu mengenai ekonomi yang luar biasa Jadi kalau kita lihat ada newly emerging, ada re-emerging and resurging Tapi juga ada dari gradually emerging Paksa, sengaja, keluar, biotero Atraks, langsung, ucapkan Nah sekarang saya ingin menyampaikan tentang laboratorium Sebenarnya kapasitas Indonesia itu seperti apa Kompasitas itu kan ditanya-tanya Bahkan kompas secara funda menyampaikan diri tanya Jadi kalau tidak salah Indonesia itu Bebal atau bebal gitu ya Kalau saya pernah membaca itu Saya merasa tersinggung Indonesia itu maksudnya orang Indonesia bebal Atau pemerintah Indonesia yang bebal Ya kan? Itu kan kita harus refleksikan Harusnya berpikir positif Kalau sampai sekarang belum ada, ya memang belum ada Mana ada sih pemerintah ingin menutupi Kan semua sosmed dan seterusnya itu terbuka Petugas kesehatan juga bagian dari masyarakat Jadi buat saya itu terlalu jauh Kita berpikir seperti itu Justru kita harusnya berpikir positif Kalau kita lihat life sciences, life biologi ini Jadi saya mau mengarah ke bioderror ya Kemampuan Indonesia untuk mendeteksi Ada nggak? Seharusnya kalau sampai bioderror Pasti bisa dilakukan di lab biologi Dari yang paling rendah Sampai dengan yang paling tinggi Bayangkan di Indonesia total lab biologi Mulai dari SMA, pemerintah Kementerian Kesehatan, CHI, Polri, swasta, dan seterusnya Seluruhnya itu hampir 20 ribu Ini adalah distribusinya Pertanyaannya adalah Apakah kita di nasional punya kendali terhadap itu? Tahukah kita apakah ada bateri, virus, jamur yang disimpan disitu? Yang disimpan apa? Oleh siapa? Alatnya apa? Ya kan? Kita kan tidak tahu Kalau kita tidak tahu bagaimana caranya kita bisa mendeteksi Kalau sumbernya asalnya tidak digali Suatu saat Jadi musuh Terus sekarang nah, musuh di luar Tapi Indonesia yang seperti pasar rumah kan sebenarnya ada juga di kemauan Jadi sebenarnya inilah kondisinya yang paling ada di dunia kesehatan Leb biologi Tapi belum tentu leb biologi serta-merta Terus bisa mendeteksi virus Karena perlu laboratorium khusus dengan BSL 3 Nah justru itu ya harusnya kita tahu Kalau di bidang perguruan tinggi Kita juga punya laboratorium seluruh Indonesia Coba lihatlah dalam perspektif Indonesia itu punya kemampuan Tinggal diperkuat sejaringnya Sudah ada di mana-mana Tetapi apakah mereka mampu? Jawabannya belum Kan begitu Perannya perguruan tinggi kan untuk riset Tapi riset yang menuju ke surveillance kan sebenarnya bisa Kalau itu dimanfaatkan itu adalah secara 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 Tapi integrasi seluruhnya itu belum ada Tadi kan sudah dicontakan semua bicara tentang WHO, kesehatan manusia Kenapa FAO tidak berbicara? Kenapa OII tidak berbicara? Kenapa mereka melakukan koordinasi sampai kita tahu sumbernya nyaman? Diakibatkan oleh mana? Hanya karena kita melihat deteksinya dari virus Siapa tahu orang berpikir negatif jadinya kan? Mungkin dari lag sama lag sini bocor dan seterusnya Karena gak pernah dilakukan itu Itu kalau yang di internasional Kan harusnya terus nanti ke nasional sampai ke daerah Nah ini saya mau menunjukkan bagaimana Ini lag netbooks di Indonesia dari Kementerian Kesehatan Semoga abu Saya akan menjelaskan tentang Apa yang ada di Kementerian Kesehatan labnya Yang berubah dari Untuk dilubah menjadi pabrikan laboratorium networks Kalau sudah jadi pabrikan Kalau otomatis semuanya biasanya diga Kan gak segala Jadi inilah potensi yang kita miliki di Indonesia dari Kementerian Kesehatan Apakah ini ngambung dengan labnya Kementerian Pertanian? Low Ini yang ada di Kankes Sebenarnya sudah terdistribusi yang mana-mana Sebenarnya Tinggal sekarang kita harus menentukan lag mana Untuk peningan yang mana Ini kita belum punya Inilah yang harusnya inokasi ke depan Apalagi kontesnya pibadah Kita tuh harus bisa menghubungkan seluruh laboratorium yang ada di Indonesia Ini baru dari sisi manusia Lah kesedah Ini juga ada di mana-mana Ya sebenarnya Jadi kalau dibilang Indonesia yang tidak mampu Yang mana yang tidak mampu Bisa jadi kalau kita bilang ke beberapa level itu Namun dia gak punya pengampuan itu Dan kasusnya juga gak ada di situ juga Kan kita tadi sudah dijelaskan di Bankkes sudah sebenarnya Jadi kan mereka punya mekanisme untuk mengirimkan sampo Inilah pemisinya Dimana saja di Bankkes jejaring Jadi kalau tadi semua live tadi di overlay jadi dalam satu Rabit Sebenarnya kita punya kemampuan ya Jadi sebenarnya saya mau bawa ke situ Di pertanyaan yang menangani kesehatan Jawa Seperti ini kondisinya Tapi Bapak Ibu sekalian tahu gak bahwa Tadi yang dijelaskan oleh Kabupaten Sekoba Dengan ada 34 provinsi 514 514 kabupaten kota di Indonesia Saya mau kasih tahu tentang governance Kalau tadi yang bilang health system Saya mau katakan animal health system Kalau Kementerian Kesehatan bawahnya kan adalah dinas kesehatan di provinsi Kabupaten kota juga dinas kesehatan Kalau kesehatan hewan adanya di Direkturat Jenderal Ada peternakan dan kesehatan hewan di Kementerian Pertanian Giliran turun ke provinsi 34 provinsi Namanya variasinya ada 9 Ada dinas peternakan, ada dinas kesehatan hewan dan peternakan, ada dinas pertanian, ada dinas perikanan dan seterusnya Variasinya ada 9 Giliran turun ke kota dan terupaten Variasinya ada 52 Oke Terus bagaimana caranya kita mengendalikan kalau kondisinya desetralisasi dan nutrumi daerah seperti itu Welcome to the real world Sekarang ancamannya asalnya dari hewan Padahal kemampuannya kita kendali gak punya sebenarnya Itu yang terdipareksi Nah ini kelima disini adalah black-black hewan Mereka bagus-bagus lagi Yang di pola ini bagus-bagus Ini bagiannya Terus baga Universitas kita membuat warna-warna yang berada di Direkturat Jenderal Ini bagian dari kerjasama dengan TAF University Dengan IMBUR Dimana FKMW adalah salah satu kononannya Bahwa kita ingin mengakses bagaimana kemampuannya berada di perguruan tinggi Yang nantinya dibuat network Setelah jadi network dihubungkan dengan Kementerian Pertanian Dihubungkan dengan Kementerian Kesehatan Maka kita jadi yang satu One Health Laboratory Network Ini bukan Micro Village Network Tapi One Health Laboratory Network Dalam rangka Supaya emerging infectious disease Itu kita punya kendali Ini kan yang paling bahaya adalah Small lab itu bisa dilakukan Pada masa damai Kebenahannya sebelah kiri Pada masa gak damai Kita harus pastikan Karena bisa saja di tengah itu Ada bio-nero Jadi daripada gitu Mendingan kita punya satu koordinasi Ini adalah trigger kita untuk masuk ke depan Dalam salam koordinasi Jadi justru orang kan ruputan Pengen dapat pasien Karena dia bisa bikin vaksin berdua Atau antiviral Seharusnya kan gitu Kalau kita ditantangkan seperti itu kan Jadi kita masuk ke sini Kita buat cepetan Karena penduduk kita Pasar kita lebih besar daripada mereka Kan harusnya berpikir yang begitu kan Oke Maka dari itu kita membuat FAO LMP Dalam lab yang diubah menjadi Plan asas fitur Untuk memilih hal Siapa ngakur lagi Inilah hasilnya di 3 Kementerian Dengan sejatan Bukan-bukan Saya akan menyebut labnya yang mana ya Dan dikestak di sini Kondisinya sebenarnya ada yang merah Tapi ada juga yang bagus di sebelah kanan Jadi kemampuannya dari berbagai hal Tapi yang paling penting adalah Biosafety dan Biosafety Medivitali dan Stafsipirety dan tak Tak mungkin labnya Untuk menangani hal-hal yang berbahaya Kalau tak mungkin itu Ya kan Jadi kalau ditanya Gimana Ya harusnya teksannya adalah Subble-subble aja dulu Nanti kan kita tahu kemampuan laboratorium itu Ini Sementara waktu Masih natural Tapi bisa saja Terkana Yang deliberate World use of research Itu juga bisa juga Karena research tahu Terus kemudian modifikasi Jadi berbahaya sekali Jadi itu adalah perkembangan teknologi maju Tetapi orang sudah dibikir terlalu jauh Karena efeknya Kalau suatu negara melakukan itu Dia akan backfire kena dirinya sendiri Bayangkan kalau Cina memang sengaja Ini kan ada hausnya Sengaja mau bikin seperti itu Perdagangannya dia di seluruh dunia Maka dia akan keblok sendiri Coba dipikirnya agak logis gitu Pakai evidence Ini kan lingkungan akademik ya Jadi jangan kita pakai force Prioritas bisis Kementerian Pertanian Kementerian Kesehatan Coba dilihat di sini Ini aturannya Yang seluruhnya Ternyata Realitasnya beda Kurutannya beda Coba cari Disini ada gak novel Coronavirus Atau Coronavirus Ada Ya kan Penyakit-penyakit Bisis of tomorrow Kita kan gak tahu Bisis of tomorrow Tomorrow Besok Kita gak tahu Nah Inilah gunanya kita Indonesia Harus mulai Mendiskusikan tentang Select Agent Atau Regulated Agent Karena kalau sudah Regulated Agent Itu harus diatur Bagaimana disimpan 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 Kita sedang menuju ke situ Nah Maka dari itu Kita membuat Live Network Supaya menjadi satu Ini sudah dibikin Sekitar 2-3 tahun Tapi kurang cepat Ternyata Masalahnya sudah masuk sekarang Seadanya ini lebih cepat Semuanya bisa Kerjasama Kolaborasi Tadi Prokastoga sudah menjaga Kolaborasi Dan sebagian Paling sulit Ini tantangan Untuk digunakan Semua aspek itu Mulai diakustik Sampai juga Dengan perhentikan Evolensi Operation Oke Ini gambarnya Kurang lebih Bagaimana Kapasitas Peran Yang bisa diambil oleh Multidisiklis Yang kita perlukan Karena semua Sudah menjadi satu-satuan Hal Dimana Mulai dari Proberta Dimana Pertanian Kesehatan Respect Itu Harusnya bisa Saling bantu Ini diatas Slide Kenyataannya Belum Maka kita Harus Berusaha Untuk Memkoordinasi Jadi satu Apalagi kita di Jakarta Kita hanya bisa Bantu Baik Terima kasih Terima kasih Terima kasih